hai 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 apapun itu maru toleh berkat tuh ya jumpa lagi bersama saya bapak Tio di channel rasa hidup ya mudah-mudahan tidak bosan gitu ya Nah kelihatan saya plus lagi kan saya harus kalau enggak kelihatan bisboi itu ya oke mudah-mudahan tidak bosan ya karena ini sifatnya menimba ilmu ya gitu kalau lihat orangnya membosan gitu ya kalau ngelihat ilmu ini sama tidak gitu kan oke kali ini kita akan pelajari tips dan trik pembagian 9 ya saya berapa kali bahas pembagian 9 itu kalau kita surfing di tempat lain itu banyak ya itu di channel-channel lain di channel-channel yang besar yang subscribernya udah ribuan ribuan sama ratusan ribu wah itu banyak kalau disini subscribernya ketika disiarkan sekarang masih dua digit mudah-mudahan dengan kita semua nonton ini langsung 4 digit langsung 4 digit bukan 3 digit lagi ya amin gitu ya jadi mau dukungannya supaya berkembang biak jadi bermanfaat tidak cuman saya tapi juga untuk sahabat rasa hidup ya perkalian 9 tadi seperti yang saya bilang kalau surfing di tempat lain itu banyak yang membahas ya perkalian dan pembagian ya pembagian 9 ya nah cuman saya akan membahas dalam sudut pandang yang berbeda jadi ketika saya bahas atau misalnya nanti suatu saat nanti ada temen kita itu ngeliat video ini wah ini mah pasti yang bahas Pak Tio gue udah tahu nih modalnya seperti ini gitu tapi kalau yang membahas tidak pakai ini siapa ya ini kalau nggak sih ini sih itu ini channel sini sih nah gitu kan pada tebak-tebak tapi begitu lihat teknik mengajar yang saya berikan pasti langsung oh ini mah pasti dari rasa hidup nih Pak Tio gue tahu caranya gitu kan seperti itu berani tampil beda itu pembagian 9 itu biasanya saya bikin dalam bentuk huruf ya pakai huruf-huruf biar mudah dihafalkan kalau di tempat lain cuman langsung angka-angka ya tambah satu kurang satu gitu jadi mudah dilupakan itu memang cepat paham cuman cepat juga lupa gitu nah kalau saya mungkin awal-awal bingung karena kan kayak pakai kode-kode gitu ya kan bingung ya tapi ketika sudah paham oh ya ternyata cepat gitu ya begitu nah rumusnya 2 digit dulu ya jadi pembagian 2 digit ya dengan angka 9 ya nah sama dengan ini A plus 1 koma A plus B berulang ya A plus B A plus B dan seterusnya nah ini A plus B itu nilainya lebih besar ya lebih besar dari 9 ya nah kalau kemudian kemudian A B per sembilan sama dengan sama dengan A koma sama ini nah gini nah gitu ya jadi perhatikan kalau yang ini sama ya hampir sama ya ini koma A plus B A plus B nah cuman ini A plus 1 ini A saja ya jadi kalau ini A plus 1 ini A doang gitu ya itu jika A nya A plus B lebih besar dari sembilan lalu jika ini jika A plus B nya jika A plus B lebih kecil dari sembilan ya A plus B lebih dari sembilan begini A plus B lebih kecil dari sembilan bagaimana kalau A plus B nya sama dengan sembilan kalau A plus B sama sembilan bagaimana ya sudah berarti kalau A plus B nya sama dengan sembilan maka A B per sembilan ini hasilnya A plus 1 aja gitu ya jadi nggak pakai koma jadi kalau A plus B sama dengan sembilan A B per sembilan sama dengan A plus 1 nggak usah pakai koma kalau ini kan pakai koma A plus B A ini juga pakai koma gitu A plus B kalau ini pas dia langsung A plus satu ya kan nah kita buktikan ya saya ambil yang gampang dulu ya A plus B sembilan nya dulu ya misalnya 2 digit ya 3 3 sama 6 ya 3 tambah 6 3 dibagi sembilan nah ini kan A plus B sama dengan sembilan 3 ditambah 6 ya nah ini kan berarti 3 ditambah 6 tuh 3 ditambah 6 sama dengan sembilan nah ini sama kan ya nah kalau sama berarti A B plus sembilan nya hasilnya A plus 1 jadi 36 dibagi sembilan ya kesini ya 36 dibagi sembilan hasilnya adalah 3 tambah 1 3 tambah 1 4 jadi 36 dibagi sembilan 4 3 tambah 1 kita coba misalnya kurang dari sembilan ya misalnya 32 ya 32 dibagi sembilan nah ini kan kalau kita jumlahkan ya 3 ditambah 2 itu hasilnya 5 ya 3 ditambah 2 hasilnya 5 nah 5 ini lebih kecil dari sembilan nah kalau lebih kecil dari sembilan berarti pakai yang ini nih A koma ya jadi A koma nah A nya disini ini ya ini kan A B nah gitu jadi A B nah A nya 3 B nya 2 jadi kalau A nya lebih kecil 3 ditambah 2 5 5 lebih kecil dari sembilan berarti ini ya berarti A koma nah A nya itu 3 kan jadi ini 3 koma nah 3 koma berapa yaudah A plus B nah A plus B itu 3 tambah 2 5 jadi disini 3,5 terus nih ya nah itu jadi 32 dibagi sembilan hasilnya 3,55 nah sekarang kita coba yang tinggi 46 misalnya 46 dibagi sembilan ya nah ini 6 ditambah 4 ya 4 ditambah 6 kan hasilnya 10 nah 10 kan lebih dari sembilan berarti kalau tadi nah kalau A plus B 10 lebih besar dari sembilan kalau lebih besar dari sembilan ini A plus 1 ya berarti ini 46 A nya kan 4 berarti disini 4 plus 1 ya 4 plus 1 koma berapa nah komanya adalah A plus B nah A plus B nya berarti ini ya 4 ditambah 6 nah 4 ditambah 6 sama dengan 10 10 nya ini bukan langsung kita tulis 10 10 tapi 10 ini kan 2 digit kita buat jadi 1 digit jadi 10 10 itu kan 1 dengan 0 nah jumlah kan 1 dengan 0 1 tambah 0 berarti kan hasilnya 1 jadi disini koma 1 dan seterusnya jadi disini 5 koma 1 1 1 1 jadi bukan 5,10 10 10 ya jadi 10 nya jumlah kan 1 tambah 0 1 nah jadi kalau hasilnya lebih dari sembilan itu kan berarti 2 digit nah 2 digit disatukan caranya ya 2 digit ini dijumlakan kalau hasilnya misalnya 13 1 tambah 3 hasilnya misalnya 21 2 tambah 1 gitu ya hasilnya 16 1 ditambah 6 pokoknya dibuat 1 digit nah setelah 1 digit misalnya hasilnya tadi 10 itu 1 tambah 0 jadi 1 nah barulah koma 1 dan seterusnya jadi 46 dibagi 9 hasilnya 5,1111 gitu oke bisa kan saya kasih contoh satu-satu lagi nanti baru challenge ya 87 ya 87 dibagi 9 nah ini kan tadi kan pakai apa tahapan ini ditulis ya 8 tambah 1 4 tambah 1 nah sekarang karena saya anggap serasa hidup sudah paham apa sahabat serasa hidup sudah paham jadi kita coba naikkan adrenalin jadi langsung tulis hasil akhir ya rumusnya disimpan di memori kita ya 87 8 ditambah 7 15 15 itu lebih dari 9 kalau 15 lebih dari 9 berarti A plus 1 jadi disini A nya 8 ya A plus 1 jadi 8 tambah 1 9 nah 9 koma nah koma berapa tadi 8 tambah 7 8 tambah 7 itu 15 nah tadi saya bilang kalau 15 itu 1 dengan 5 kan dibuat 1 digit jadi 1 tambah 5 nya dijumlahkan 1 tambah 5 1 tambah 5 6 berarti ini koma 6 terus gitu ya nah begitu jadi 87 dibagi 9 9,666 nah sekarang misalnya di bawah ini kan di atas 9 ya di bawah 9 misalnya 80 ya 80 dibagi 9 nah ini kan 80 8 ditambah 0 8 lebih kecil dari 9 kan jadi langsung A B langsung A jadi disini 80 langsung 8 nah koma berapa yaudah 8 tambah 0 kan 8 nah ini 8 kan udah 1 digit ya yaudah kalau udah 1 digit langsung koma 8 8 8 dan seterusnya jadi 80 dibagi 9 8,88 oke cek di kalkator apakah ini huak atau fakta gitu kan kalau belum ada kalkator atau kalkulator pinjem tetangga gitu kan kalau tetangganya bilang lagi sibuk buangkan waktu gitu kan karena ini channel apa teknik menghitung yang luar biasa yang belum ada di channel channel lain bahkan dari sejak kita lahir sampai sekarang itu pasti belum ada gitu kan karena saya juga nemuinya baru-baru ini gitu kan waktu saya nganggur gak ada kerjaan kan ngambar sono-sono tolak yaudah iseng-iseng eh tau-tau ketemu jadi ini baru-baru original ya saya menjaman ini original gitu karena saya tidak diajarkan di sekolah saya tidak diajarkan sekolah ini asli ramuan wah ramuan Bapak Tio sendiri gitu ya seperti itu waktu saya nganggur gitu kan jadi sebenarnya bukan berarti saya lebih pintar dari misalnya dari dosen dari profesor saya nganggur jadi saya banyak waktu sehingga bisa kotak-katik nah mereka gak ada waktu kan jadi udah gak ada sebuah mikir gitu jadi mungkin kalau dibalik ya saya yang sibuk gitu terkenalkan jadi selebritis saya gak ada waktu untuk gini nah profesor itu juga proyeknya ambrol gitu kan gagal terus dia bongong-bongong di rumah nah mungkin bisa dia kotak-katik gitu ya seperti itu jadi bukan karena saya lebih pintar dari mereka gitu kan bisa jadi mereka lebih pintar dari saya gitu cuman mereka tidak ada waktu saya kaya waktu gitu mereka kaya waktu eh mereka kaya hata tidak ada waktu nah kalau saya kebalikannya gitu kan oke begitu mudah dipahami mudah dipengerti ya original rumus ya tidak ada di channel lain oke begitu mudah-mudahan paham dan berguna bagi anak lidi kita dan berguna juga bagi kita yang sudah dewasa gitu mungkin pengen suatu-suatu akan berhadapan dengan hitung-menghitung nah dengan teknik menghitung seperti ini lebih cepat gitu tanpa harus menggunakan kolatur apalagi yang pecahan ya mungkin kalau hasilnya bulat gampang ya ah apa kan 6-3 dibagi 9 7 90 dibagi 9 10 tapi kalau 87 dibagi 9 gimana ya nah gak ada kalpator kan ribet nah dengan teknik yang dipelajar oleh channel saya hidup oleh Bapak Tio insya Allah lebih cepat gitu oke begitu demikian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak lidi kita bermanfaat bagi orang tua murid bermanfaat untuk petangga kiri kanan depan belakang atas bawah bermanfaat bagi makhluk yang ada di alam semesta beserta segala isinya bermanfaat juga untuk makhluk yang berada di 8 penjurumat angin bermanfaat juga untuk yang berada di makhluk yang berada di darat, laut, dan udara gitu oke begitu jangan lupa klik like skrip dan lonceng ya demi kemajuan channel ini gitu kan dan tidak perlu bayar cukup maharnya dengan klik itu ya dan subscribe oke begitu demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati